Dan setelah sempat viral di media sosial, polisi menangkap pelaku aksi ekshibosionis di tempat indekos wanita di Kelurahan Jebres, Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Pelaku yang memamerkan alat kelaminan itu ternyata masih berstatus pelajar yang melakukan aksi tas nono akibat terpengaruh tontonan film porno. Dengan tangan terborgol, DN yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas hanya mampu tertunduk malu ketika digiring polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. DN ditanggap polisi setelah aksinya memamerkan alat kelamin di sebuah rumah kos wanita. Tindakannya itu direkam oleh penghuni kos, kemudian dibagikan di media sosial dan menjadi viral. Menurut DN, aksi ekshibosionis ini baru pertama kali ia lakukan. Ia nekat melakukan hal tidak senono itu karena terpengaruh video porno di internet. Sejak videonya viral di media sosial, polisi bergerak melacak keberadaan pelaku berbekal rekaman video. Kejadiannya sekitar tanggal 15 November, sekitar pukul 1 malam, di mana pelaku pada saat itu datang di kos-kosan putri yang ada di daerah Jebres. Kemudian di sana dia mengeluarkan alat paminya, kemudian melakukan melanggar kesusilaan. Kejadian itu sendiri terjadi pada 15 November lalu, sekitar pukul 1 dini hari. Saat itu pelaku dengan mengendarai sepeda motor, singgah di depan tempat indekos di Jalan Surya Jebres dan beraksi dengan mengeluarkan alat kelaminnya. Pelaku ekshibisionisme itu akan dijerat dengan Pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Namun karena masih di bawah umur, penanganan kasusnya menggunakan upaya diversi yakni pengalian penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sri Hartono, Solo, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!